Pemirsa musim hujan sudah memulai dan sangat mempengaruhi kegiatan pertanian baik di lahan sawah maupun non sawah. Pada sistem usaha tani di lahan sawah perlu disiapkan berbagai langkah atau upaya antisipasi oleh subak, pemerintah, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Pengamal pertanian yang juga Ketua HKTI Buleleng Gede Sedana menyampaikan, di tingkat pemerintah aspek air irigasi agar dapat diintensifkan dengan berkoordinasi pengelolaan irigasi baik di tingkat jaringan utama maupun tingkat usaha tani atau subak. Pada kondisi ini informasi mengenai ketersediaan air irigasi harian, mingguan, dan bulanan menjadi sangat penting guna kepentingan pengelolaan tanah, pola tanam, jadwal tanam, dan pemeliharaan tanaman di lahan sawah. Gede Sedana menambahkan informasi tersebut bermanfaat untuk pengendalian daya rusaknya terhadap jaringan irigasi. Pemerintah juga agar memiliki langkah antisipatif terkait dengan ancaman banjir, longsor, dan sedimentasi, baik di tingkat sungai atau bendung dan jaringan utama, sehingga ketersediaan air irigasi tidak menjadi persoalan bagi subak. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Jajarannya disarankan agar memberikan informasi mengenai jenis varietas yang cocok dan memberikan hasil atau produktivitas yang tinggi. Bagi subak-subak sebagai pelaku utama dalam implementasi berbagai program pertanian dan irigasi, agar menyiapkan diri di dalam penentuan pola tanam dan jadwal tanam, dan juga penetapan jadwal pengelolaan lahan sawah. Hal ini juga berkaitan dengan distribusi dan alokasi air irigasi. Salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan usaha tani, khususnya usaha tani padi, adalah ketersediaan sarana produksi di tingkat subak, sehingga tidak terjadi kelangkaan pada saat diperlukan. Oleh karena itu, koordinasi antar sektor dengan subak sangat diperlukan di dalam mengantisipasi musim hujan.